Intro Dan bisa melakonkan segala aktivitas Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan putih Ramadan Kesiapan hari ini yang dilaksanakan di depan proses CISAU Menunjukkan bahwa kesiapan kita selaku aparat keamanan Selaku aparat pemerintah untuk siap melayani masyarakat Saat seperti ini masyarakat butuh kehadiran pemerintah Maka dengan hadiah kesiapan kita ini Mayakitkan masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik Dan mengikuti apa yang menjadi anjuran-anjuran pemerintah Saat ini kurang lebih satu bulan Kita menghancurkan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah Jaga jarak Menjaga kebersihan Tidak melakukan aktivitas di luar rumah Tentu hal-hal yang tidak mengenakan Ada pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat Yang biasanya menjadi rutinitas masyarakat Tentu tidak nyaman masyarakat Dalam kegiatan seperti ini Suatu momentum juga Untuk kemudian kita menjentuh masyarakat Dalam memberi bantuan sosial Bantuan pangan Sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat Yang kita hadapi ini adalah Virus Dimana virus itu tidak kelihatan Kapan saja menyerang Kita tidak tahu Berbeda dengan kita menghadapi Ancaman sekelompok orang Atau menghadapi ancaman dari musuh yang nyata Ini berbeda Ini virus yang tidak kelihatan Penyebarannya bagaimana Itu tidak kelihatan Sehingga Cara yang paling tangguh Paling bagus Paling tepat Adalah Tetap berada di rumah Tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah Menggunakan masker Cuci tangan Dan jaga jarak Itu yang paling mampu Sehingga rekan-rekan Pada saat berkomunikasi Sama masyarakat Itu harus dijelaskan Itu harus dipahami Sehingga masyarakat kita Memahami Kalau tidak memahami Maka masyarakat kita Tidak patuh Begitu tidak patuh Begitu terkontaminasi Oleh virus COVID-19 Maka Berbahaya Karena satu keluarga Bila satu orang terkena Akan menyebar dalam satu keluarga Satu keluarga Akan menyebar Kata tangga Akan menyebar menjadi Bahaya bagi satu kampung Dan meluas lagi Kedalam satu daerah Karena Saat ini rekan-rekan Marilah kita bekerja Dengan kesungguhan hati Untuk menjaga masyarakat Untuk menjaga dan melindungi masyarakat Sehingga Bisa terhindar dari COVID-19 Sekaligus Rekan-rekan Juga Menjaga dirinya Menjaga keluarganya Melaksanakan anjuran pemerintah Sehingga Semuanya bebas Virus COVID-19 ini Cepat berlalu Kita bisa melaksanakan Aktivitas seperti biasa Kita bisa melaksanakan Kegiatan-kegiatan lain Dan Indonesia ini Akan lebih baik Sampai jumpa